Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Apa kabar semuanya Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat Murah rezeki dan dimudahkan segala urusannya Amin Baik kembali lagi ke youtube kita kali ini Selamat datang Bagi teman-teman yang sudah kenal maupun yang belum kenal Dan untuk yang belum kenal Izinkan saya memperkenalkan diri Saya adalah Tuan Rumah di channel ini Nama saya adalah Ade Faisal Biasanya saya mengupload video-video tentang edukasi ya Pendidikan, ada kegiatan di sekolah Pembahasan tentang soal-soal ujian Dan vlog pribadi lainnya yang mudah-mudahan bermanfaat nih buat teman-teman Dan kali ini kita akan membahas suatu topik yang spesial banget Yaitu ada banyak banget yang tanya Gimana cara menjadi guru SD bagi pemula Nah ini banyak banget yang tanya nih teman-teman Karena saya adalah guru Saya akan sharing pada kesempatan kali ini Seperti di thumbnail yang sudah ada Bagaimana cara menjadi guru SD bagi pemula Here we go Baik Guru SD merupakan profesi yang unik ya Seperti kita ketahui Kenapa unik? Karena kan kita ngurusin orang ya Berhubungan langsung dengan manusia Bukan barang benda mati Kalau barang benda mati mungkin dia tidak hubungannya kita hanya kepada teman kerja Kepada atasan dan benda itu sendiri mati Sekarang sebagai guru kita berhubungan langsung dengan benda hidup yaitu manusia Dan kenapa unik juga Karena pekerjaan kita sebagai guru tidak hanya menyampaikan ilmu Tapi juga kita membangun karakter Membangun habit Membangun relasi Dan apalagi ini adalah anak-anak SD ya teman-teman Jadi mudah-mudahan ya gak bisa dibilang sulit juga Tapi membutuhkan ketekunan dan karakteristik tersendiri teman-teman Baik langsung saja yang pertama kalau teman-teman mau jadi guru Yang pertama tipsnya adalah tentang kompetensi teman-teman Jadi kalau kalian sudah mempunyai kompetensi Merasa mampu dengan Aku bisa menyampaikannya nih kepada orang lain Atau kepada murid-murid Kayaknya aku mampu nih Berarti kalian sudah mempunyai kompetensi tersebut Kompetensinya saya bagi menjadi tiga teman-teman Yang pertama adalah kompetensi kepribadian Yang kedua adalah kompetensi sosial Jadi secara pribadi kamu sudah berkompetensi Lalu yang kedua secara sosial Mungkin kamu di rumah biasa berbagi Biasa memberi informasi Senang dengan anak-anak dan lain-lain Berarti kamu sudah punya kompetensi sosial juga Yang selanjutnya adalah kompetensi pedagogik Kompetensi pedagogik ini adalah berhubungan dengan cara kamu mengajar Lalu menganalisa siswa Dan ini sangat membantu untuk manajemen classroom nanti Berhubungan dengan anak-anak Berhubungan dengan orang tua murid Berhubungan dengan rekan sejawat Berhubungan dengan kelas kita Jadi pedagogik ini sangat mensupport Kegiatan kita dalam sehari-hari Yang ketiga adalah kompetensi profesional Ini adalah berhubungan dengan mata pelajaran yang kita ampu Teman-teman mau mengajar apa? Misalnya bahasa Inggris Nah kalau di SD swasta dengan negeri agak beda dikit ya Kalau di SD negeri mungkin guru SD mencakup semua pelajaran Artinya guru SD itu sebagai guru kelas Kita harus mampu matematika, IPA, IPS, SBDP, tematik itu kita ajarkan Termasuk mungkin bahasa Inggris juga Nah untuk sekolah swasta berbeda Mirip-mirip dengan SMP Ada subject teachernya atau ada guru mata pelajarannya tersendiri Kayak misalnya di sekolah saya Bahasa Inggris diampu oleh guru pelajarannya sendiri Atau subject teacher Lalu matematika juga begitu Nah kompetensi profesional Kira-kira teman-teman mau ngajar apa? Misalnya ngajar bahasa Inggris Ngajar bahasa Indonesia Ngajar matematika atau menjadi guru kelas Ngajar tematik dan keseluruhannya Jadi kalau teman-teman sudah merasa mempunyai tiga kompetensi itu Pertama kompetensi kepribadian dan sosial Yang kedua kompetensi pedagogik Yang ketiga adalah kompetensi profesional Berarti teman-teman sudah kira-kira mampu Nah itu tips yang pertama Lalu tips yang kedua adalah Menguasai bahan ajar Ini berkaitan dengan ketika teman-teman Menyampaikan pelajaran atau materi di kelas Jadi berkaitan dengan materi pembelajaran Media belajar dan metode mengajarnya Nanti ketika mengajarkan, menyampaikan materi itu Teman-teman sudah ada gambaran Dengan tips menguasai bahan ajar Bisa latihan dulu di rumah, di depan cermin Dan lain-lain Yang ketiga adalah mencari tahu karakter peserta didik Nah setidaknya teman-teman sudah tahu Kalau ketika teman-teman mau ngajar SD Karakter peserta didik anak-anak itu seperti apa Itu secara umum Lalu lebih khusus lagi Mungkin teman-teman mau masuk suatu kelas Namanya kelas A Nah kalian teman-teman bisa observasi Bisa juga interview salah satu dari siswa tersebut Jadi mencari tahu karakter peserta didik yang akan kita ajar Yang keempat adalah strategi mengajar yang menyenangkan Ketika kita menyampaikan pelajaran di kelas Tidak melulu harus tegang, monoton, teacher oriented Bahkan bisa jadi student oriented Sekarang itu sudah jadi model Atau cara mengajar yang zaman sekarang nih Yang paling menyenangkan Jadi strategi mengajar yang menyenangkan ini Bisa kalian Bisa teman-teman persiapkan Bisa mungkin punya satu strategi Yang kalian bisa biasa gunakan Maka gunakanlah strategi tersebut Namun ketika di lapangan kondisinya berbeda Teman-teman bisa memakai strategi pembelajaran yang lain Jadi satu strategi aja mungkin tidak cukup Jadi teman-teman bisa mempersiapkan dua strategi pembelajaran yang menyenangkan Satu yang biasa digunakan Yang kedua Kalau terjadi apa-apa Teman-teman bisa memakai strategi mengajar yang kedua tersebut Jadi teman-teman dituntut nih Punya banyak referensi metode pembelajaran Bisa dengar Bisa baca-baca Bisa Lihat guru-guru senior Bisa Lihat atau nonton video-video Yang Cara mengajar yang baik dan benar Yang sudah ada dari guru-guru senior atau teman sejawat Dan yang terakhir Menggunakan warming up Nah ini juga sangat penting Warming up digunakan pada awal pembelajaran Di tengah-tengah pembelajaran Atau di akhir-akhir pembelajaran juga bisa Warming up ini adalah Pemanasan Icebreaking Yang bentuknya bermacam-macam Bisa dengan games Bisa dengan cerita Bisa juga dengan tebak-tebakan Itu ya Jadi Misalnya Icebreaking Icebreaking Dengan game Sebelum mulai pelajaran Main dulu Supaya Anak-anak Ter-encourage nih Oh Aku ternyata ada di situasi yang menyenangkan Dan dia Tidak menyadari Kalau setelah ini Kita akan belajar Jadi suasananya Mengajak mereka Belajar Dalam Kesenangan Baik Itu aja teman-teman Yang saya bisa sampaikan Berarti ada 5 tips ya Yang pertama adalah Kompetensi Yang kedua Menguasai bahan ajar Yang ketiga Mencari tahu karakter peserta didik Yang keempat Berkenaan dengan strategi Mengajar yang menyenangkan Dan yang kelima adalah Menggunakan Icebreaking Atau Warming up Pekerjaan guru ini Bukan suatu pekerjaan yang sulit Dan bukan juga suatu yang Gampang Jadi tidak bisa disiapkan Dengan cara main-main Atau Gimana nanti aja deh Jadi harus dipersiapkan Makanya kan ada S1 keguruan ya Jadi teman-teman Bisa mempersiapkannya Dengan cara Menerapkan 5 tips ini Terima kasih Mudah-mudahan bermanfaat Kita ketemu lagi Di video selanjutnya Bye-bye Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton